Lawannya susah gak? Cuman? Cuman kitanya keras Kita siapin udah beberapa hari buat final ya akhirnya tercapai ke target kita Kalian kan 100% win rate ya Ini apa emang kalian udah nyiapin buat bomb squad? Atau emang lawannya yang terlalu gampang? Atau emang lawannya susah gak? Cuman? Cuman kitanya keras Kemenangannya mau dipersebahkan buat siapa nih? Ya buat EVOS Pas dunia buat EVOS Buat EVOS ya Kalo menurut Rasyah nih performa dari Rasyah itu kayak gimana sih? Itu kan hitungannya rekrutan baru kan? Performa dari Rasyah bagus banget karena udah mau kelas-kelas kecil juga kan? Buat kelas kecil Berarti dari Rasyah sendiri nganggepnya udah mau lebih ekspektasi ya untuk Rasyah sendiri Iya bener banget Kalian kan ini gabungannya dari tim Divisi 1 sama Divisi 2 ya kan? Nah kalo menurut kalian sendiri kenapa sih bisa kemistrinya cocok dalam waktu yang singkat? Terutama kan timnya dari 2 tim Ya karena di G.A. juga kan udah saing berpart Jadi mungkin di kantai itu juga Berarti ya setiap hari main bomb squad Sebelum project ini kan kita udah emang Itu kan Divi namanya immortal kan emang keci satu misi dua kan? Jadi sebelum project ini emang di main apa-apa bareng itu ya ya orangnya masuk Kerjasamanya oke Ada ini ga tips kalo buat main bomb squad gitu kan beda nih sama mode free fire biasa kira-kira tips main bomb squad biar menang terus apa sih? Cara jago main bomb squad itu main stun bomb Udah itu aja ga ada lagi Itu aja Itu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax